Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas lagi perkembangan virus corona per hari ini hari jumat 10 april 2020 tadi kita sudah mendengarkan bersama teman-teman paparan dari jubir pemerintah mengenai perkembangan virus corona pada hari ini nah teman-teman kita akan ulas secara detail terkait perkembangan virus corona apakah ada kenaikan dan ternyata memang ada kenaikan teman-teman jumlah orang yang positif terkena virus corona nah teman-teman langsung saja kita menuju ke websitenya kompas.com bahwa per hari ini teman-teman kita bisa lihat bahwa angka atau orang yang sudah terkonfirmasi terkena virus corona itu jumlahnya adalah 3512 teman-teman ada tambahan 219 kasus jadi sebenarnya ini ada penurunan jumlah kasus kalau yang kemarin itu 300 lebih sekarang sudah menurun menjadi 200 lebih apakah ini efek dari PSBB yang ada di Jakarta ini kita akan lihat nanti dan teman-teman kita lihat di bawah yang dirawat ini masih tinggi 2924 yang meninggal 306 dan yang sembuh 282 jadi angkanya masih cukup berat teman-teman karena angka yang meninggal ini jauh lebih banyak daripada angka yang sembuh jadi ini merupakan harapan kita sebenarnya bagaimana pemerintah, masyarakat, kerjasama, bau-bau agar bisa memutus mata lantai perkembangan virus corona agar kita tidak melihat data yang semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang positif terkena virus corona kemudian teman-teman kita melihat lagi ini jumlah provinsi yang terkena virus corona yang terbanyak ini masih di Jakarta teman-teman jumlahnya ada 1753 kemudian Jawa Barat ada 388 Jawa Timur 256 dan Banten 243 jadi kalau kita melihat di sini bahwa Jawa Timur ini sudah di atas dari Banten jadi yang dulu Banten itu di atas Jawa Timur sekarang kebalik teman-teman bahwa Jawa Timur ini di atas Banten ini menjadi koreksi menjadi perhatian bagi semua agar evaluasi terkait masyarakat pemerintah ini selalu terus diupayakan ketelah dievaluasi tentu ada tindakan apa yang sebaiknya dilakukan agar penyebaran virus corona ini tidak semakin menjadi-jadi atau merajalila ini teman-teman yang menjadi perhatian kemudian teman-teman kita lihat lagi secara grafik teman-teman ini kita masih melihat sama seperti data kemarin angkanya ini masih naik yang terpapar virus corona yang garis hitam teman-teman kemudian yang merah ini di atas dari yang hijau yang sembuh jadi ini kalau kita melihat paparan daerah-daerah yang terkena virus corona nah teman-teman tadi saya baca-baca di kolom komentar ada teman di bawah komentar itu yang mengatakan mas admin ini jawa tengah mana datanya jadi jawa tengah ini ingin tahu seberapa banyak perkembangan virus corona di daerah-daerah selain yang kita sebutkan tadi yaitu jakarta kemudian banten jawa timur ini jawa tengah kok belum ada yang ada ini malah jawa barat nah teman-teman kalau begitu kita akan lihat perkembangan daerah-daerah yang terpapar virus corona selain dari jakarta jawa barat banten dan jawa timur nah teman-teman kalau kita melihat kasus per kasus di provinsi kita akan lihat sebagaimana berikut ini di jakarta teman-teman ini terkonfirmasi positif terkena virus corona 1753 yang meninggal 154 dan yang sembuh 82 kemudian jawa barat terkonfirmasi teman-teman ini 388 meninggal 40 sembuh 19 kemudian kita lihat teman-teman di jawa timur terkonfirmasi 256 kemudian yang sembuh 62 yang meninggal 22 jadi kalau kita melihat di jawa timur ini teman-teman antara yang meninggal dan yang sembuh ini banyak yang sembuh yaitu 62 yang meninggal 22 kemudian banten teman-teman kita lihat yang terkonfirmasi 243 yang meninggal 21 yang sembuh 7 jadi ini banten ini yang meninggal jauh lebih besar daripada yang sembuh kemudian kita lihat teman-teman Sulawesi Selatan terkonfirmasi 167 meninggal 11 sembuh 24 nah ini teman-teman jawa tengah jawa tengah ini terkonfirmasi 144 meninggal 22 sembuh 18 jadi yang meninggal ini lebih banyak daripada yang sembuh kemudian bali terkonfirmasi 75 meninggal 2 sembuh 19 jadi di bali ini yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal dunia kemudian Sumatera Utara teman-teman terkonfirmasi 59 meninggal 4 dan yang sembuh 8 kemudian DIY daerah istimewa Yogyakarta ini kita lihat teman-teman yang terkonfirmasi 41 meninggal 7 sembuh 6 Papua terkonfirmasi 38 meninggal 2 yang sembuh 3 Kalimantan Timur terkonfirmasi 35 meninggal 1 dan sembuh 6 Sumatera Barat ini terkonfirmasi 31 meninggal 3 dan sembuh 6 kemudian Kalimantan Selatan terkonfirmasi 29 meninggal 2 sembuh 0 Nusa Tenggara Barat terkonfirmasi 25 yang meninggal 0 yang sembuh 2 Kalimantan Tengah terkonfirmasi 24 meninggal 1 sembuh 7 kemudian Kepulauan Riau terkonfirmasi 21 meninggal 1 dan sembuh 2 kemudian kita lihat lagi Sumatera Selatan terkonfirmasi 21 meninggal 2 sembuh 1 Lampung terkonfirmasi 20 meninggal 1 sembuh 1 Kalimantan Utara 16 terkonfirmasi meninggal 0 sembuh 0 Sulawesi Tenggara terkonfirmasi 15 meninggal 0 sembuh 1 Sulawesi Utara terkonfirmasi 13 meninggal 2 sembuh 1 Riau terkonfirmasi 13 meninggal 0 sembuh 1 kemudian Kalimantan Barat terkonfirmasi 10 meninggal 2 sembuh 3 Aceh teman-teman ini terkonfirmasi 5 meninggal 1 dan sembuh 1 itulah 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 teman-teman daerah-daerah provinsi yang terkonfirmasi terpapar virus corona tapi teman-teman secara nasional kita bisa melihat bahwa angka yang terkonfirmasi adalah 3512 yang memang ini tersebar di semua provinsi yang ada di Indonesia ini teman-teman data real per hari ini 10 April 2020 perkembangan virus corona mudah-mudahan dengan data yang kita sampaikan ini bisa menjadi koreksi bagi semua agar kita tetap hati-hati dalam menghadapi virus corona karena virus corona ini adalah wabah pandemi tidak hanya di Indonesia tapi 200 negara ini terpapar virus corona semua kebagian jatah teman-teman ada yang sedikit ada yang banyak dan di Indonesia angkanya seperti itu masih datanya ini masih terus meningkat di Indonesia mudah-mudahan dengan PSBB yang hari ini dilakukan di Jakarta ada efek penurunan angka orang yang terkonfirmasi terkena virus corona mudah-mudahan seperti itu jadi ada hasil apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan usaha mengajukan ke pemerintah pusat yang pertama karantina kemudian yang kedua ini di ACC sebagai provinsi yang berstatus PSBB yaitu pembatasan sosial bersekala besar mudah-mudahan ada hasilnya teman-teman nah teman-teman ini ada data yang menarik terkait partisipasi masyarakat dan bahkan ini negara ikut berpartisipasi tidak hanya dana dari pemerintah dana dari negara yang diberikan yang disumbangkan kepada masyarakat kepada rumah sakit kepada dokter kepada perawat tetapi ini ada pejabat negara yang secara pribadi menyumbangkan dananya menyumbangkan gajinya untuk penanganan virus corona agar virus corona ini tidak menyebar jadi kalau secara umum kita melihat bahwa negara memberikan sumbangan ke masyarakat dana diapil dari APBN dari kas negara tetapi inilah ada pejabat negara yang menyumbangkan sebagian hasil kerja keringatnya hasil gajinya ini untuk disumbangkan kepada rumah sakit kepada masyarakat yang membutuhkan agar penanganan virus corona ini benar-benar ada kemajuan bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona nah teman-teman ini ada artikel yang cukup menarik dari CNN Indonesia yang disitu tertulis teman-teman Malaysia hingga India potong gaji pejabat demi tangani corona kalau gaji berarti kan hasil kerja dia sendiri selama satu bulan digaji oleh negara dan gajinya itu dipotong untuk disumbangkan kepada masyarakat kepada dokter perawat institusi yang menangani kasus virus corona kita lihat teman-teman beritanya sejumlah negara memutuskan memotong gaji pejabat pemerintahan anggota parlement hingga pegawai negeri sipil demi memulihkan perekonomian yang berdampak wabah virus corona covid-19 sebagai pemimpin negara memotong gaji mereka secara sukarela hingga ada yang menerapkan sebagai kebijakan kemudian teman-teman kita lihat beberapa negara yang melakukan pemotongan gaji pertama Singapura Singapura menjadi salah satu negara yang berdampak virus corona hingga menyerah hingga menyebabkan Presiden Halimah Yaakob memotong satu bulan gaji secara sukarela demi memberikan bonus para petugas medis jadi ini Singapura Presiden Singapura Halimah Yaakob ini dengan sukarela memotong gaji satu bulannya untuk penanganan virus corona kemudian teman-teman tidak lama lagi kantor Perdana Menteri Singapura Le Sien Long mengeluarkan kebijakan pemotongan gaji selama tiga bulan bagi diri sendiri Presiden Menteri Anggota Parlemen sebagai solidaritas bangsa dalam menghadapi pandemi corona jadi dari Presiden Perdana Menteri Parlemennya semua dengan sukarela dipotong gajinya untuk penanganan kasus virus corona itu Singapura teman-teman kemudian kita lihat lagi teman-teman selain Singapura ini Malaysia Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memutuskan memotong gajinya dan gaji para Menteri Kabinet selama dua bulan untuk didonasikan bagi dana penanganan COVID-19 di dalam negeri kantor Muhyiddin menuturkan dua bulan gaji 32 Menteri Kabinet dan 38 Wakil Menteri akan otomatis disalurkan bagi anggaran COVID-19 pemerintah itu teman-teman dari Malaysia seperti itu Perdana Menteri kemudian parlemennya juga begitu memotong gajinya untuk kepentingan penanganan kasus virus corona selain Malaysia teman-teman kita akan melihat lagi India Perdana Menteri India Narendra Modi memutuskan memotong satu tahun gajinya dan gaji seluruh anggota parlemen sebesar 35% demi memulihkan perekonomian negara di Asia Selatan itu yang berdampak wabah corona jadi ini luar biasa teman-teman satu tahun gaji Perdana Menteri India Narendra Modi memutuskan gajinya itu disumbangkan untuk penanganan virus corona ini luar biasa karena gaji satu tahun ini luar biasa juga bagi seorang Perdana Menteri dan ini rela disumbangkan untuk kepentingan penanganan virus corona kemudian kita lihat teman-teman kabinet federal India mengesahkan sebuah dekret pemotongan gaji tersebut pada 6 April dalam dekret itu Perdana Menteri Modi Presiden Ramnat Covin para gubernur negara bagian dan anggota parlement akan terkena pemotongan gaji sebagai bentuk tanggung jawab sosial pejabat negara terhadap masyarakatnya jadi ini sudah ada dekret dari India untuk pemotongan pada menteri kemudian presiden kemudian parlement kabinet dan sebagainya itu sudah masuk dalam peraturan undang-undang ini luar biasa di India teman-teman langsung ada dasar hukumnya pemotongan gaji tersebut kemudian kita lihat lagi teman-teman Hongkong langkah senada juga dilakukan oleh pemerintahan pemimpin eksekutif karilam lam dan kabinet pemerintahnya mendonasikan satu bulan gaji mereka untuk disumbangkan bagi dana penanganan covid-19 di wilayah tersebut jadi ini teman-teman dengan sukarela satu bulan gaji ini disumbangkan untuk penanganan virus corona satu bulan gaji lam mencapai 416.000 dolar hongkong atau 882 juta sementara gaji 16 menteri kabinet berkisar 335.000 hingga 370.000 dolar hongkong atau sekitar 710 sampai 787 juta jadi di hongkong ini cukup luar biasa teman-teman gaji seorang pemimpin atau seorang presiden ini mencapai 882 juta hampir 1 miliar teman-teman itu disumbangkan untuk penanganan covid-19 ini luar biasa teman-teman apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin dunia seperti yang ada di hongkong teman-teman kemudian kita lihat lagi teman-teman di Indonesia sekarang teman-teman di negeri kita bagaimana negeri kita Indonesia ini melihat penanganan virus corona yang ada di pusat daerah bagaimana kontribusi pejabat kita terhadap penanganan virus corona ini Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta Presiden Jokowi mengkaji kembali pemberian tunjangan THR dan gaji 13 pegawai negeri sipil PNS tahun ini saya ulangi teman-teman Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta Presiden Jokowi mengkaji kembali THR teman-teman dan gaji 13 PNS ini masih mengkaji apakah THR itu akan diberikan gaji 13 itu akan diberikan ini Presiden minta kepada Menteri Keuangan untuk dikaji kemudian pemberian tunjangan itu kembali dipertimbangkan Jokowi menyusul tekanan belanja pemerintah akibat penyebaran COVID-19 di dalam negeri di tengah penerimaan negara yang menurun sementara itu DPR juga mengkaji usulan pemotongan setengah gaji anggota untuk membantu penanganan wabah corona di dalam negeri Ketua DPR Puan Maharani menuturkan usulan tersebut tengah menunggu persetujuan fraksi-fraksi di DPR hingga hari ini ada sekitar 2491 kasus corona yang tercatat di Indonesia dengan 209 kasus kematian kasus corona tersebut menyebar di 32 provinsi di Indonesia nah saya melihat di Indonesia ini adalah masih dikaji teman-teman jadi bukan seperti negara-negara yang saya sebutkan tadi bagi Hongkong Singapura Malaysia India sudah dengan jelas ini menyerahkan gajinya 1 bulan ada yang 3 bulan ada yang setahun ini kepada penanganan COVID-19 tetapi di Indonesia ini masih membahas tentang THR apakah THR nanti akan diberikan kepada pejabat negara kepada PNS dan gaji 13 itu akan diberikan atau tidak ini masih dikaji kalau kita melihat di berita lain katanya THR gaji 13 ini katanya sudah siap nah ini teman-teman bagaimana sebuah pejabat merespon terkait penanganan virus corona tetapi kalau kita melihat negara-negara lain seperti itu dengan cepat merespon mendonasikan gajinya artinya gaji itu hasil jerih payah keringatnya pekerja selama satu bulan dikasihkan kepada penanganan virus corona kalau di Indonesia ini masih dikaji masih dibicarakan ya oke lah tidak ada masalah karena sumbangan itu adalah sukarela tidak ada paksaan dan ini menjadi sah-sah saja dikata orang nyumbang atau tidak nyumbang itu teman-teman jadi kalau kita di masyarakat ini sudah ramai sekali masyarakat membau menyumbangkan sebagian gajinya sebagian uangnya untuk penanganan virus corona ada yang nyumbang baju untuk para dokter perawat ada yang nyumbang masker ada yang nyumbang alat-alat kesehatan yang lain ini masyarakat sudah mulai bergerak itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait perkembangan virus corona dan mudah-mudahan usaha dari masyarakat pemerintah ini terus dimaksimalkan diantaranya adalah social distancing physical distancing menjaga kalau kita keluar tetap pakai masker kemudian sering cuci tangan itu adalah hal-hal yang sangat bisa mungkin untuk kita lakukan dan itu mesti kita lakukan teman-teman agar memutus mata rantai perkembangan virus corona ini lebih cepat karena lebih cepat lebih baik itu teman-teman yang bisa kita sampaikan dan sekali lagi jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh